Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Guru Digital. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu sistem komputer. Ada tiga komponen utama dalam sistem komputer, diantaranya adalah hardware, software, dan brainware. Sistem komputer memiliki pengertian kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi. Perangkat-perangkat tersebut memiliki fungsinya masing-masing pada sistem komputer. Pada saat beroperasi pun ketiganya saling bergantung dan saling mendukung satu sama lain. Seperti hardware tidak dapat berinteraksi dengan software tanpa bantuan brainware. Begitupun software tidak dapat berinteraksi dengan brainware tanpa bantuan hardware. Nah sekarang mari kita bahas sedikit tentang tiga komponen dalam sistem komputer. Yang pertama adalah hardware atau bisa disebut juga dengan perangkat keras. Adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer. Bisa dilihat secara kasat mata dan dapat disentuh secara fisik. Seperti monitor, mouse, keyboard, CPU, dan lain-lain. Nah peralatan-peralatan tersebut adalah termasuk elemen hardware komputer. Yang berikutnya software atau perangkat lunak adalah berupa program yang berisi perintah atau instruksi yang dapat dipahami oleh komputer. Dan yang pasti perangkat lunak ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Dalam penggunaannya pun perangkat lunak diklasifikasikan berdasarkan kategori pemanfaatannya. Mari kita bahas beberapa di antaranya. Yang pertama adalah sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar. Sehingga dapat mengatur kerja media input, output, media pemroses, dan lain-lain. Ada pun contoh aplikasi sistem operasi di antaranya Microsoft Windows, Linux OS, ataupun Mac OS. Kemudian perangkat lunak program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya program pengolah angka seperti MS Excel, pengolah kata seperti MS Word, ataupun aplikasi web browser yang digunakan untuk menjelajah di internet, contohnya Google Chrome. Yang terakhir adalah perangkat lunak bantu atau utility. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Seperti data recovery, disk defragmenter, ataupun antivirus. Komponen terakhir yang membentuk sistem komputer adalah brainware, atau bisa kita sebut perangkat otak. Adalah manusia atau pengguna komputer itu sendiri. Brainware bisa pula disebut sebagai user. Jadi ketika kamu menggunakan sebuah komputer, maka sebenarnya kamu yang menjadi pengguna komputer itu sendiri juga menjadi bagian dari sistem komputer tersebut. Saat kamu mengetik misalnya di Microsoft Word, atau mungkin bermain game misalnya, maka kamu menjadi brainware dari komputer tersebut. Maka dari itu, brainware secara sederhana bisa kita sebut sebagai pengguna komputer tersebut. Keberadaan brainware menjadi sangat penting, karena tentu saja komputer tidak mungkin berjalan sendiri tanpa dioperasikan oleh pengguna. Demikian penjelasan tentang apa itu sistem komputer dan komponen apa saja yang terlibat di dalamnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!